Oke, calon, selamat menikmati Ya, seperti tadi Kami sudah ibadah di gereja Karena cuma tempatnya ibadah di rumah Jadi kami yang ke dalam baru Jadi Kami datang membacakan kemahuan Tuhan Seperti yang saya bagi tadi Di dalam bukas Basalnya yang ke-18 Bahwa Kita ada upah Bila kita mengikuti Yesus Saya bacakan bukas basa 18 Ayat 28 sampai ayat 30 Petrus berkata Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami Dan mengikut engkau Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang Yang karena kerajaan alam meninggalkan rumahnya Istrinya atau saudaranya Atau orang tuanya Atau anak-anaknya Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga Dan pada zaman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Artinya hidup kita Saat-saat ini Kita percaya bahwa kita tetap mendapat upah daripada Tuhan Yaitu hidup yang kekal dari Tuhan Kita akan melaksanakan perjalanan tudus Mari kita pakai berdiri Ampat pujian Satu dalam rohmi Satu dalam firmanmu Satu dalam kasihmu Kasih Yesus Tubuh dan daramu Yang menyatukan aku Dengan Bapak di surga Yesus Tuhan Ku siapkan hatiku Rendahkan diri Ampuni saudaraku Dengan kasih Perjamuan kudusmu Yang menyatukan aku Dengan Bapak di surga Yesus Tuhan Terima kasih ini 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 saya yang saya kakas sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya ia mengucap bacakannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku kalau nama Yesus kita baca sekarang angkat cawannya angkat tangan kanan seperti ini demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku dalam nama Yesus Tuhan Yesus hamba sudah melakukan pekerjaan Tuhan sejak hari ini membagi-bagikan roti dan anggur yang adalah tubuh dan daramu biarlah tubuh dan daramu yang terus memulihkan hidup kami yang adalah sarana untuk kami mengingat kebaikan Tuhan pengorbanan-Mu kami yakin tidak akan pernah sia-sia karenanya jaga hidup kami untuk kami terus berpaut kepada Tuhan hamba memberkati keluarga di tempat ini Tuhan orang tua kami di tempat ini segera hamba robat dan keponakannya bahkan saudara-saudara yang tinggal dalam rumah ini hamba memberkati mereka di dalam berkat damai sejahtera Tuhan berkat Abraham, Isaac dan Yahud tercurah terus atas hidup mereka apapun yang mereka kerjakan salah satu yang Tuhan buat berhasil dalam perkuliahan robat Tuhan berkati pekerjaan yang diberkati bahkan masa itu orang tua diberkati anak-anak cita-cita masa depan mereka semakin diberkati oleh Tuhan dan terus damai sejahteramu ada dalam rumah ini kami bersyukur dan kemisrakan doa kami dan pekerjaan Tuhan terima kasih amin terima kasih